Ya, para pelaku ekonomi kreatif seperti YouTuber kini dapat menjadikan kontennya sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan bisa didapatkan jika konten tersebut memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, simak liputan Asrit Nikolin bersama Juru Kamera Rian Ihwan berikut ini. Kabar gembira bagi para konten kreator YouTube bahwa saat ini sudah memiliki akses pembiayaan ke sejumlah lembaga keuangan baik bank atau non-bank berbasis kekayaan intelektual. Artinya di sini konten yang dihasilkan oleh konten kreator ini dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Namun demikian, untuk mendapatkan pembiayaan ini sebelumnya harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan intelektual. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam konversi pers DJKI pada 26 Juli. Silahkan kalian semua para pelaku ekonomi kreatif sebelum untuk mendapatkan pembiayaan ini harus sudah memegang sertifikat kekayaan intelektual. Setelah mendapatkan sertifikat intelektual baru kemudian konten YouTube ini dapat diajukan di bank sebagai jaminan fudisia. Namun konten YouTube seperti apa yang dapat dijadikan sebagai jaminan ini? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengungkapkan konten YouTube yang sudah menembus jutaan penonton ini yang kemudian sertifikat intelektualnya ini laku atau layak untuk dijadikan sebagai jaminan. Dan sejalan dengan hal ini juga Razilu mengungkapkan bahwa ini merupakan terobosan pemerintah dalam upaya memberdayakan pelaku ekonomi kreatif startup untuk agar supaya dapat lebih berkembang dan lebih maju. Dari Jakarta, Astrid Nikolin dan Rian Ihwan, Tim Liputan CNBC Indonesia.